Halo, selamat siang Pak Fajar, Bu Ana, Rio. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Baik, sehat. Gongsi pacai, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk meet hari ini. Jadi hari ini kita bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman semua kasih kemarin di Google Form sama di question box Instagram OSIS. Pak Fajar, Bu Ana, Rio, dan juga aku, Fia. Kita semua bakal bantu jawabin, walaupun mungkin jawaban kita masih kurang tepat karena ini menurut pengalaman masing-masing juga. Jadi kita semua ini videonya bakal lebih ke video sharing dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi karena bentar lagi akan Valentine, kita semua merayakan hari kasih sayang ini di masa pandemi kan, hari kali apa sekarang-sekarang ini. Karena sekarang ini masa pandemi mungkin banyak yang beranggapan kalau menyebarkan kasih sayang itu lebih sulit daripada biasanya gitu. Kayak karena pandemi kita mending gak usah ngerayain aja Valentine. Sebenarnya agak salah sih menurut saya pikiran kayak gitu. Maka dari itu, dari OSI kita, dari OSI sendiri ngadain acara ini supaya kita bisa saling sharing gimana sih cara menyebarkan cinta dan kasih sayang di masa pandemi seperti ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, ini pertanyaannya saya mulai dari yang ringan-ringan dulu supaya bisa bisa sampai. Iya, Pak. Iya. Pertanyaannya jangan yang berat-berat, Pia. Iya, jadi ini banyak banget pertanyaannya. Cuman ada yang sama gitu intinya. Jadi kita udah saring, jadi ada tujuh pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Nah, jadi ada yang nanya, gimana sih cara mengungkapkan kasih sayang untuk orang yang gengsian apalagi saat pandemi seperti ini? Mungkin Pak Fajar dulu bisa kasih pendapatnya nih. Boleh diulangi lagi, Pia? Gimana cara mengungkapkan kasih sayang bagi orang yang gengsian apalagi sekarang di masa pandemi? Waduh, berat banget sih pertanyaannya. Yang mau cari, mungkin ini kayaknya pertanyaan dari kelas puluh yang mungkin mau cari temen baru, tapi gengsi. Jadi dia bingung harus mulai topiknya dari mana lagi. Ini udah yang paling ringan loh pertanyaannya. Ya, memang kalau zamannya Pak Fajar jadi ngomong masalah usia akhirnya ya. Zamannya Pak Fajar tuh, apa namanya, cinta memang harus diungkapin gitu loh. Terus yang keduanya, yang ngomong cinta tuh ya harus cowok duluan. Tapi jaman-jaman yang sekarang ini, apa ya, yang namanya cinta memang harus diungkapin ya gitu loh. Dengan sikap, dengan perlakuanannya sebenarnya sudah, kalau istilahnya kalian udah modus gitu ya, udah modus, udah kelihatan, ih anak ini udah kayaknya ada rasa-rasa deh. Nggak butuh pembuktian bahwa, gue suka sama lu gitu. Enggak, enggak harus. Tapi kalau memang harus diungkapin ya, ya kenapa enggak harus diungkapin gitu aja sih. Kalau menurut Pak Fajar loh ya. Kalau menurut Pak Fajar nih, dari sisi perangkatan, kalau gengsi, karena cinta tadi itu harus diungkapkan, ya jangan, jangan sampai kita gengsi. Kalau kita gengsi itu, kita nanti melewatkan kesempatan gitu. Karena kita dari pihak perempuan pun harus membuka hati. Harus terbuka gitu kan. Supaya kita tuh menemukan orang yang tepat. Nah, kalau kita gengsi, nanti dia gengsi nggak. Nggak ketemu, nanti kapan kamu nemuin seseorangnya gitu. Oke, oke. Kalau dari Rio nih, kan mas sama si SMA, gimana nih pendapatnya kalau dari Rio? Kan soal-soal anak SMA. Nanti aku juga mau kasih pendapat. Soalnya Rio gitu. Ah, Rio mau gitu. Soalnya mau ngasih, Rio gengsian. Dia aja ini Rio mau nanya. Kayaknya salah satu memasukkan duri gengsian Rio ini. Iya, ini Rio. Kalau dari aku sih, maksudnya ini konteksnya, kalau bukan pacaran ya ini mungkin konteksnya cari teman, atau kayak kelas 10 kan mereka mungkin dari sekolah lain, dari kota lain mau cari teman baru, tapi gengsi orangnya bukan orang yang support. Menurut aku kayak paksain aja dulu sih. Karena aku ngerasain sendiri kalau misalkan sekarang online ini, kalau kita sama sekali nggak punya teman ngobrol, nggak punya teman tuh kayak ngerjain tugas bener-bener sendiri. Kayak ketinggalan apa bener-bener kayak disananya. Jadi kayak bener-bener pas online ini kerasa banget kalau kita butuh teman, ya setengahnya satu, dua yang untuk kita ngobrol, bertukar pikiran gitu. Kayak paksain aja supaya apa ya, karena menurut saya cinta sama kasih itu nggak bisa untuk diri kita doang gitu. Kita juga nggak bisa untuk orang-orang yang kita ketemu, kita takut buka. Kita juga bisa nyebarin kan sekarang udah ada line, social media lain, video call. Jadi menurut saya paksain aja sih untuk kenalan, seenggaknya kenalan, tahu nama. Jadi kayak nggak aneh tiba-tiba kita nanya, tadi gurunya ngomong apa ya, padahal kita sama sekali nggak kenal. Jadi kayak menurut saya paksain aja sih. Kayak gitu. Tapi baru sih yang dikatain sama Bu Anad tadi bilang, kita membuka hati, jangan pernah kita terus menutup hati ya gitu. Jadi cari teman yang banyak deh gitu. Cari teman yang banyak, cari teman yang banyak gitu. Nggak akan pernah nyesel deh kalau punya teman banyak. Ya. Gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya mirip. Pertanyaan kedua mirip, tapi ini lebih ke keluarga. Jadi yang nanya ini, ada salah satu anggota keluarganya yang diisolasi karena terkena COVID. Jadi gimana cara memotivasi dan memberi perhatian ke anggota keluarga tersebut, tanpa dia harus bertemu. yang ini caranya sembuh gitu. Gimana caranya tanpa kita bisa nengok, tanpa kita langsung gitu. Yang mana nih, ada mungkin Bu Ana atau Pak Fajar yang mau ngasih tanda keluar? Ya, Fia. Bapak dikelilingin oleh banyak teman, sahabat, saudara yang terkena dampak dari COVID-19 gitu loh. Yang paling penting yang harus kita berikan itu adalah jangan pernah memberikan cap stigma kepada orang yang terkena itu seperti kalau kita di kitab suci dikatakan seperti orang yang kena kusta. Jadi kalau dikasih caps, labeling, kayak kusta itu kayaknya orang-orang paling banyak yang menghindar gitu loh. Kita banyak kasih support, bukan hanya makanan atau apa. Bukan hanya itu. Kita kasih doa, kita kasih support dengan menyapahai, apa kabar. Banyak melalui WAK atau apa. Kita doain mereka. WAK, itu sebenarnya sebagai sebuah apa ya, support. Supaya dia itu sudah jatuh, terus ketimpa lagi, dipojokin lagi, jatuh lagi gitu loh. Jadi kasih support lah. Jangan pernah memberikan, yang paling pertama dan paling utama, jangan pernah memberikan stigma bahwa orang yang kena COVID itu adalah orang yang seperti penyakit kusta. Saya selalu mengatakan kepada teman, saudara saya, sahabat-sahabat saya yang terkena. Itu saya selalu mengatakan seperti ini. Kalian pasti bisa mengalahkan COVID-19. Percaya itu. Gitu, Fi. Iya, benar sih. Saya juga setuju. Karena hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus bisa berkembira gitu. Jadi kalau kita ngasih stigma gitu kan, mungkin orang lain malah stres, terus malah bisa aja malah lebih parah gitu. Kalau Bu Ana mungkin bagaimana? Sama seperti Pak Fajar gitu ya, kalau saya, karena hati yang gembira tadi obat, maka jangan biarkan seseorang yang terkena COVID itu, keluarga kita itu, merasa kesepian gitu. Jangan sampai dia merasa aku sendiri yang terkena gitu. Kita berikan semangat, kita telpon, kita sapa, gimana? Dengan menanyakan kondisi aja, pasti itu sudah apa ya, menjadi obat gitu. Karena ternyata saya diperhatikan gitu. Bisa juga kita membelikan sesuatu gitu ya, atau digosenkan sesuatu gitu kan, dipesankan kesukaannya gitu kan. Ada banyak kan ya aplikasi yang, apa, membantu kita untuk memberikan kasih kita ke orang-orang itu, tanpa ketemu gitu, kalau Bu Ana. Dari hal yang kecil aja, kita bisa buat orang lain saja. Ya. Harus bisa. Tentu besar gitu. Oke. Nah, ini lanjut ke pertanyaan ketiga, kayaknya ini pertanyaannya khusus untuk Ibu Ana. Karena saya ya, mungkin Ibu Ana bisa jawab duluan. Jadi ini pertanyaannya, tips hubungan LDR, bisa sama saudara, atau salah pasangan, di masa panjangi. Aduh. Tentu besar banget ini, Ibu Ana nih, Ibu Ana. Kok tahu sih ya, gitu ya, sebelum pandemi gitu ya, sebelum pandemi, saya juga udah menjalani LDR gitu ya, jadi udah, ya saja gitu ya. kebetulan saya juga jauh dari orang tua, gitu kan, merantau ya, jauh dari orang tua. Mungkin ada teman-teman kita yang khusus sendiri, jauh dari pacar, jauh dari orang tua. Tipsnya, yang nomor satu adalah komunikasi. Nah, itu aja sih komunikasi. Jangan biarkan orang-orang yang jauh itu tuh, khawatir dengan keadaan kita. Ya, tidak harus setiap detik, setiap menit memberi kabar dan telpon, bukan seperti itu ya, tapi setidaknya kita memastikan, bahwa kita tuh baik-baik aja gitu, tidak buat mereka khawatir. Lalu, walaupun LDR kan, kita punya tujuan gitu ya, jadi, ada kesadaran, kita berikan kepercayaan, gitu kan, lalu ada komitmen, maka, ya sudah, itu pasti akan terlewati. Sampai tujuan yang indah. Pak Fajar juga pernah LDR loh. Ya Pak? Gimana nih, Pak Fajar? Ya, kemarin saya ngobrol sama seorang siswi ya, seorang siswi, tentang LDR juga gitu ya. LDR-nya tapi bukan LDR antara siswinya dengan pacarnya, tidak, tetapi LDR antara orang tua, gitu, antara orang tua dengan anaknya, anaknya tuh perempuan, jadi, orang tuanya ada di suatu tempat, anaknya juga di suatu tempat, karena dia, karena dia sekolah, tetapi anaknya ini, pacaran gitu lah, anaknya pacaran, jadi, kan LDR-an antara orang tua dengan anaknya, saya pernah ngomong, saya pernah ngobrol dengan orang tuanya, kenapa, kenapa kok membolehkan anaknya jauh dari orang tua, kemudian membolehkan anaknya pacaran, gitu loh. Jawabannya, luar biasa, Pak, daripada ngumpet-ngumpet, lebih baik, lebih baik, saya kasih kepercayaan buat dia, satu kata yang indah banget adalah gini, saya tidak memberikan kebebasan, tetapi saya memberikan kepercayaan kepada anak saya, jadi, kalau tadi Buana tips LDR itu adalah komunikasi, kalau ini tipsnya adalah percaya, itu luar biasa loh, jadi bukan hanya teori, kalau Pak Fajar dulu LDR, nggak kayak kalian, LDR sekarang bisa video apa, Pak Fajar dulu cuma telpon, surat-suratan, gitu, kayak apa rasanya, jadi, kata indah tadi, kepercayaan dan komunikasi, bagus, gitu. Iya, benar sih, tapi saya nggak tahu, bukan, saya belum pernah merasakan LDR, jadi, saya, mungkin sekarang ya, saya ngerasain sama teman-teman saya, kayak, jadi, kadang saya ngobrol juga di Zoom, cuma sejam, dua jam, di meet kayak gini, sejam, dua jam, tapi kayak nggak enak aja ngobrolnya, emang beda sih, cuman, kalau, untuk LDR, yang bener-bener LDR-nya, saya belum pernah merasakan, jadi kayaknya saya belum bisa kasih tips, paling sedih, ya, kalau paling sedih LDR itu adalah, ketika, kita lagi butuh, teman, itu paling sedih, gitu, di saat saya lagi butuh banget, kok nggak ada orang di samping gue, itu tuh luar biasa loh, sedih, ya, ya, bu anak, pasti ya, rindunya, rindunya berat banget, pasti, berat banget, mau titik salak-salaknya, kalau apalagi, apalagi, kalau apa sakit, itu juga kerasa loh, jauh dari orang tua, apalagi, walaupun mungkin kita sebel gitu ya, mama tuh bawel gitu ya, banyak, marahin-marahin, tapi nanti kamu kerasa, pas kamu jauh, nggak ada yang perhatian lagi, nggak ada yang lebih perhatian, daripada orang tuamu, jadi, apa ya, dari LDR itu, kita lebih menghargai, sebuah ketemuan, sebuah kesempatan berkumpul, kayak gitu, dinikmati, sekarang masih sama orang tua, masih sama orang-orang yang kalian sayangi, itu ada suatu saat nanti harus terpisah semuanya, gitu, warna ada tisu, warna ada tisu, saya juga ada tuh, aduh, sedih ya, nah, terikian itu tentang hubungan, nggak cuma sama pacar, nggak cuma sama, apa ya, nggak cuma sama teman, tapi sama keluarga juga, nah, pertanyaan selanjutnya, ini adalah, anak SMA, boleh nggak sih sebenarnya pacaran, terluka sih sebenarnya pacaran tuh, untuk anak SMA, terluka sih, gimana menurut guru-guru dulu, menurut guru-guru, nanti menurut saya salario, kita belakang, Fajar tuh, wah saya, kalau ada yang nanya gini, berat kan anak saya, baru mau masuk SMA nih, berat ini, berat ya, tersaingi nanti Pak Fajar, ya tersaingi pasti ya, tapi gini, saya pertama kali pacaran ya SMP, gitu ya, SMP, bahkan, saya juga nggak boleh pacaran sama orang tua saya, gitu loh, tapi, satu hal ketika saya, mau pacaran sama orang tua saya, saya bilang ke ibu, bu, saya akan buktikan kalau saya fokus, saya sering bilang sama Fia ya, Fia fokus, Fia fokus, Fia fokus, gitu, harus pintar bagi waktu, Fia, gitu kan Fia ya, apa sering ngobrol sama Fia, harus bisa bagi waktu, harus bisa bagi waktu, gitu, mana pacaran, mana belajar, mana, kalau Fia, kalau Fia, kalau Maren, osis, selalu seperti itu, mana teman, gitu kan, tetap harus pintar bagi waktu, intinya, kalau, kalau toh boleh pacaran, ada dua, satu, saling support, gitu loh, kalau pacaran saling support, ya, saling support itu, terus yang keduanya, kalau toh pacaran, tadi kata kuncinya tadi, ya, saya tidak memberikan kebebasan, tapi saya memberikan kepercayaan, gitu, ya, itu, itu kata kuncinya, jadi, boleh nggak sih pacaran, nggak sih pacaran, saling support, tapi kalau bisa, kalau bisa, fokus dulu ke belajar deh, ya Rio ya, kalau Bu Ana gimana nih? Bu Ana dulu pacaran juga SMA sih, kelas 10, apa ya, menurut Bu Ana, pacaran, di saat remaja, boleh, asal kamu tahu, batasannya, kamu harus terbuka dengan orang tuamu, itu kunci pertama, jangan sampai, kamu tuh diem-diem, ketemuan, terus, tanpa pengetahuan orang tua, apapun yang terjadi, kamu tetap harus, cerita gitu, maaf pacar saya ini, 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 saya suka sama ini, dan, dan tujuan pacaran disini ya, sama seperti Pak Fajar tadi, untuk support ya, jangan sampai gara-gara kamu punya pacar, kamu mainnya berdua terus, sampai kelas 12, berdua terus, itu mah kesalahan, kamu melewatkan, apa ya, kesempatan kamu untuk, relasi dengan yang lain, kamu cuma berdua terus, kenalnya dia terus, padahal yang lain tuh jauh lebih baik, gitu, dia harus, harus saling support juga, jangan sampai, jangan sampai pacarmu tuh, memberikan kamu batasan, gitu loh, kamu tuh, bolehnya sama aku doang, oh jangan, gitu loh, gimana nih, yuk, pendapatnya, masih mau pacaran, nggak SMA, atau, kalau menurut saya, penting nggak penting sih, untuk sebagian orang, memang perlu, bantuan support, dari pihak lain, dari pacar, misalnya, tapi itu bukan jadi orang utama, gitu, jadi, sebagai anak SMA, kan fokus kita menjadi pelajar, gitu, bagaimana kita belajar, mungkin yang pacar ini tuh, lebih ke, bagaimana, dia bisa, memiliki kesempatan, untuk membagi waktu, antara pacarnya, antara temannya, antara bagaimana dia belajar, untuk, karena SMA ini, untuk bagaimana kita kuliah, nantinya, untuk punya masa depan, yang lebih baik, gitu, jadi, kalau misalnya, kalian memang belum bisa bagi waktu, kalian belum, masih kurang dalam hal pelajaran di sekolah, lebih baik, jangan dulu, tapi kalau kalian memang butuh support, untuk meningkatkan nilai kalian di sekolah, atau kegiatan kalian di luar sekolah, itu memang saya rasa perlu, tapi bukan jadi yang utama, karena kalian masih punya teman, banyak teman di SMA, lingkungan SMA itu, ya, beda, gitu, dengan lingkungan yang, SMP, atau SD, atau, karena, di SMA ini, lebih kerasa, gitu, bagaimana relasinya, dengan teman, bagaimana, kalian bersosialisasi, gitu, ya, ya, bener, ya, keren, ya, kalau, kalau dari aku sih, gimana ya, mungkin, jadi tergantung orang yang masing-masing sih, kayak ada yang mungkin orang habis, marahkan sama pacarnya, terus nangis-nangis, stres, terus ada juga yang mungkin, sama pacarnya diomongin baik-baik, nah, stresnya itu yang bikin nilai kita jelek, mungkin, jadi menurut saya, kayak, sadar diri dulu aja sih, kayak, bisa nggak ya, kira-kira, gue, kalau pacaran, bakal jadi orang yang kayak gimana ya, apakah gue bakal sedih-sedih, kalau lagi marah, terus kayak stres, pengaruh nggak ke yang lain, kayak harus dipikirin juga sih, kayak itu, kalau misalkan emang belum siap, ya, temen aja dulu, kayaknya, daripada, berpengaruh ke yang lain, gitu, jadi sadar diri dulu sih, menurut saya, oke, eee, karena tadi udah dijawab, boleh atau enggak, ini, pertanyaan selanjutnya adalah, tips pacaran di masa remaja, ini kayaknya udah terjawab juga sih, tadi sedikit, mungkin bisa lebih perjelas di pertanyaannya, ini tips pacaran di masa remaja, gimana nih? ya pacaran yang sehat, pacaran yang sehat itu, jangan, bukan pacaran sehat itu, makan sehat lima sempurna, bukan, sayuran-sayuran, makan buah, bukan itu pacaran sehat, pacaran sehat ya, mampulah menempatkan diri, di tempat, dan sesuai dengan, saya, pacarannya kan, hanya untuk saling melengkapi, saling support, gitu loh ya, tadi yang dikatakan Rio, bener banget gitu loh, saya punya pengalaman, ketika dulu lagi ya, dulu pacarannya, jadi kalau berangkat sekolah, memang saya bareng sama pacar saya, tapi kalau sudah di sekolah, pacar saya milik teman-teman, saya milik teman-teman, jadi saya enggak pernah pacaran di sekolah, sama sekali enggak pernah pacaran di sekolah, pulang sekolah, baru bareng lagi kita, jadi bener-bener, tapan tugas, sebagai seorang pelajar, saya harus lakukan, gitu, saya juga osis, gitu kan, kemudian, saya, apa namanya, basket, kemudian, ada kegiatan-kegiatan yang lain, ya harus, jadi enggak ada yang merasa, kehilangan satu sama lain, gitu, itu yang pertama, yang kedua ya jelas, yuk pacaran yang set itu, ya jangan terus berlebihan, kayak, aduh ya ampun, saya agak miris juga sih, kalau melihat pacaran-pacaran zaman sekarang, gitu loh, miris, saya, agak sedih saya, makanya khawatir banget, gitu, ya, kata kuncinya tadi, saya tidak memberikan kebebasan, tetapi saya memberikan kepercayaan, itu, quotes of the day, kalau Bu Ana gimana nih, tips pacaran di masa remaja, sama seperti Pak Fajar ya, pacarannya harus yang sehat, gitu ya, harus tahu menempatkan diri, gitu ya, tahu porsinya lah ya, tujuan di sini kan pacarannya untuk memahami karakter, gitu ya, untuk mendukung, kita harus saling dukung cita-citanya, jangan membatasi, gitu ya, ya itu tadi, tahu porsinya, kalau saya agak-gak bisa jawab nih, karena saya juga masih belum tahu tips pacarannya, jadi, kita dengar dari Bapak Ibu Guru aja, dan untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah, gimana cara, ini agak pajang ya Pak, maaf, gimana cara move on dari kejadian di masa lalu, dan jadi pribadi yang bisa mencintai diri sendiri, dan bisa berdamai dengan diri sendiri di masa pandemi, ya mungkin move on dari kejadian-kejadian buruk di masa lalu, gimana caranya bisa berdamai salah pribadi diri sendiri, dan berdamai dengan masa lalu, terus move on, jadi sebenarnya ini gak cuma move on dari pacar sih, kayaknya kalau saya tangkap dari pertanyaan ini, bisa move on dari, mungkin berantem sama teman, terus berantem sama orang tua, kayak gitu sih, gimana nih Pak Bu? Bu Ana dulu deh, ini pertanyaan berat banget, apa ya, kalau saya, ketika, ketika seseorang punya masalah, dia tuh, membutuhkan orang lain untuk curhat gitu ya, tapi tentunya juga curhatnya, dengan orang yang tepat gitu, kalau saya, saya, terbiasa, apa-apa tuh ceritanya sama orang tua gitu, jadi, ya sama teman, harus punya curhat, punya teman untuk curhat, jadi, jangan sampai dipendam sendiri, kan kamu memutuskan, apa ya, keputusan sendiri kan, itu berbahaya, terus, cara kamu move onnya ya, apa ya, ketika kamu memahami dirimu, kamu memahami keadaan, keadaan bahwa, gak semuanya tuh harus sesuai dengan keinginanmu gitu, apa ya, kamu tahu bakatmu, kekuatanmu ya, dialihkan gitu, dialihkan dengan melakukan hobimu, kamu cari bakatmu dari beberapa media sosial kan banyak, kamu cari, apa ya, misalnya, sukanya masak atau apa, menggambar atau apa, nanti, apa ya, perlahan, nanti hilang kok, seperti itu, akan, kamu akan mulai memaafkan dirimu sendiri gitu ya, terus, nanti lama-lama juga akan berubah, berubah jadi lebih baik, nanti, itu namanya proses pendewasaan ya, Pak Fajar ya, Mungkin Riau sama Fia pernah mendengar cerita Pak Fajar, bahwa ketika kita punya masalah, jangan pernah kita menghindar dari masalah, gitu ya, saya selalu bilang, jangan pernah menghindar dari masalah, karena masalah itu kalau kita hindari juga tetap akan mengikuti kita, kita akan terus diikuti dengan masalah itu, ya sudah kita hadapin saja, masalah itu kita hadapin saja gitu, tapi yang paling berat adalah, pertanyaannya adalah gini, lebih berat mana sih meminta maaf sama memaafkan, gitu lah, lebih berat mana meminta maaf atau memaafkan, artinya gini, kalau memang kita ada sebuah masalah atau apapun, kita harus mampu memaafkan, itu kata dasarnya, kita harus mampu memaafkan, memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, gitu ya, ini sih cukup teoretis pertanyaan ini, jawabannya juga cukup teoretis, gitu, itu sih kata-kata jawaban Pak Fajar sih. Oke, sebenarnya saya setuju sih, salabat saya sama Ibu, cuma mau nambahin aja, sebenarnya menurut saya sendiri, menurut pengalaman saya sendiri, move on tuh bukan tentang melupakan, tapi tentang memaafkan, karena kalau dilupakan, mau sampai kapan, nggak akan lupa-lupa juga gitu, saya akan tetap tak putus sama kejadian-kejadian yang mungkin buruk di pikiran saya, bagi saya itu buruk, nggak akan saya lupain juga gitu, tapi dengan perlahan, terus kayak introspeksi diri, terus saya, apa ya, kayak tadi Ibu Ana bilang, menyibukkan diri dengan bakat yang ada, gitu, mungkin saya ikut OSIS dan lain-lain, kayak menurut saya, lama-kelamaan saya akan memaafkan, tapi bukan berarti saya melupakan kejadian-kejadian itu gitu, saya simpen, cuman saya menjadi nggak takut lagi gitu, dengan saya udah memaafkan diri saya, dengan saya udah memaafkan orang lain yang mungkin ada dalam kejadian buruk itu gitu, saya setuju sih benar, dan untuk yang terakhir ini sebenarnya, untuk tema hari ini, semua harus menjawab pertanyaan ini, sebenarnya cinta itu apa sih? Menurut Bapak Ibu dan Rio, sebenarnya cinta itu apa sih? Rio dulu atau Rio? Iya, Rio dulu. Saya nyari artinya nggak tahu sebenarnya, belum nemu. Kalau menurut saya itu, cinta itu memberikan yang terbaik kepada diri sendiri dulu, baru kepada orang lain, gitu. Luar biasa, Papa Rio. Luar biasa, Rio. Pak Ryo menyiapkan diri dulu ya. Betul. Kalau sudah cinta diri sendiri, pasti mencinta orang lain lebih mudah. Good. Bagus. Bagus sekali. Wow. Pak Ryo mencinta SMA, sentang lewat. Yang papa Jat, Pak Bu Ana gimana nih? Cinta itu apa sih? Bu Ana dulu deh, yang baru ini. Baru senang-senang ini kayaknya. Senang terus ya. Kalau saya, cinta itu dorongan dari hati. Dorongan dari hati untuk mau mengenal lebih jauh, untuk mau berkorban, untuk mau mengasihi. Apapun itu gitu. Berarti topang besar ya. Kalau Pak Pajar gimana nih? Apapun itu berat sih ya. Gak ada ini. Saya selalu mengibaratkan, mengibaratkan bahwa saya itu adalah sebagai tempat sampah anak-anak semuanya. Tempat sampah anak-anak bukan berarti saya benar-benar jadi tempat sampah yang bagaimana, yang kotor segala macam. Bukan. Tempat dimana tangan saya siap untuk digenggam oleh orang lain. Tempat dimana apa ini namanya nih? Bahu untuk bersandar dengan orang lain. Artinya bahwa cinta itu mau menerima. Mau menerima. yang tadi dikatakan Ryo mau menerima. Yang dikatakan cinta itu ya kayak masker ya. Kayak masker ya. Ini masker nih. Ini kayak bukti cinta gitu. Cinta itu yang tadi kata Ryo. Ini bisa melindungi kita sendiri dan bisa melindungi orang lain gitu. Ini masker ini luar biasa loh maknanya. Dalam banget gitu. Bisa melindungi kita dan bisa melindungi orang lain. Jadi cinta segalanya deh. Susah ngomongin cinta. Oke terakhir berarti dari saya. Kalau menurut saya cinta itu kayak tadi Pak Fajar bilang bisa menerima orang lain. Maksudnya kayak sekarang manusia gak ada yang sempurna. Terus kita mau cari. Kita mau bilang ke diri kita aku mau mencintai orang yang sempurna. Maksudnya di mataku sempurna. Menurut saya gak ada gitu. Karena semua orang punya kekurangannya masing-masing dan kita itu cinta itu dimana kita bisa mencintai kelebihan dan kekurangan orang-orang itu gitu. Asik. Cinta jadi gak cuma cinta kelebihan doang gitu. Cinta semuanya. Sih kalau dari saya. Nah sesi selanjutnya adalah jadi kemarin ini OSIS sudah membuka form dimana teman-teman bisa ngirim surat tanpa ketahuan namanya untuk teman-teman yang lain. Jadi ada tiga surat yang mereka setuju untuk dibacakan di video ini nanti tiga surat ini akan dibacakan oleh saya Pak Fajar dan Bu Ana. Jadi untuk surat pertama saya akan mulai bacain sebelumnya saya mau nanya nih Bapak Ibu Pak Waryu udah pernah dapet surat cinta kayak gini dulu? Oh pernah dulu ya dulu belum ada belum ada emang sih surat-surat masih berlaku oke jadi kita mulai dari surat pertama ini untuk Rafaela Kaira dari 10 Ita 3 Absen 26 katanya ini gak ada pengirimnya ya jadi tebak-tebak aja ya katanya sejak pertama kali aku mengenalmu tak ada yang berbeda dari rasa ini kita seperti layaknya seorang teman yang senantiasa bersama namun seiringnya berjalan waktu rasa ini mulai tumbuh berbeda dari biasanya aku mulai menyukaimu betapa beratnya aku katakan ini aku terlalu malu dan takut dan tidak punya nyali besar untuk mengungkapkan semua ini secara langsung saat pertama aku kenal kamu aku melihat kamu berjalan di pinggir lapangan entah mengapa aku merasakan gitaran yang berbeda di hati ini lebih dari sekedar kagum bukan hanya suka tapi juga cinta maaf aku tidak bisa membuat surat yang romantis dan kuitis aku tidak menuntut kamu untuk membalas perasaanku aku hanya ingin membuat perasaanku tenang dan lega setelah mengungkapkannya strip your secret admiral ini contoh orang-orang yang gak gengsi harus seperti ini tapi keren suratnya keren kuitis bukan hanya kagum gitu keren nanti dia udah suka dari lama loh soalnya melihat kamu berjalan di pinggir lapangan ini udah dilihat ya udah pengamati ya keren keren lagi surat kayaknya ya di pinggir lapangan lagi ngepel gitu ya mungkin abis dari kantin beli mie indomie makan sampai dilihat oke lanjut ke surat kedua silahkan dibacakan oke surat kedua ini untuk sitara sitara kelas 10 mipak 6 absen 23 wah ini ada matematikanya gitu ya pas ada 12 bulan dalam setahun 30 hari dalam sebulan 7 hari dalam seminggu 60 detik dalam 1 jam tapi ada kamu seorang di dalam hatiku happy valentine's day oh ish singkat tapi ini ya dikaitkan gitu ya keren 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 ini contoh-contoh orang yang udah gengsi ini harusnya kayak gini jadi orang-orang bisa tahu ada suka gak kalau gak ketemu kita gak akan tahu ya kalau suka lanjut ke surat ketiga ini untuk laki-laki nih surat ketiga dari tadi kan untuk perempuan ini untuk laki-laki berarti ini dari perempuan mantap ini bener yakin dari perempuan yakin via eh harusnya dong iya dong harusnya pakai surat ketiga saya yang baca ini untuk Alessandro Java oh bukan 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 untuk Alessandro Java udah deg-degan udah deg-degan aja ya Alessandro Theodoric Matthew jadi ini surat ini untuk Alessandro Theodoric Matthew kelas 10 MIPA 4 absen 1 wih sampai absennya dia hafal ya keren biar gak salah nanti nyasar kerejo suratnya bunyinya gini bagiku setiap hari adalah hari valentine karena aku selalu menyayangimu tidak kenal tanggal dan waktu dan selamanya akan seperti itu happy valentine day wih kalau tidak tahu harian nanti salah jadwal itu bahaya nanti bagus bagus ini suratnya ini bagus sih terus mereka minta dibacain juga kemarin mau gitu dibacain jadi gitu aja video hari ini isinya tentang membahas gimana cara menyebarkan cinta di selama masa pandemi tapi selain itu juga ada cinta tentang keluarga dengan teman dengan pasangan gak cuman di masa pandemi juga tadi kita sempat bahas yang lain-lain jadi silahkan selamat oke ya terima kasih setelah menonton videonya semoga bermanfaat dan terima kasih juga buat Bu Ana dan Pak Fajar juga Rio udah mau ikut di video udah mau ikutan menjawab happy Valentine's Day selalu jaga kesehatan jangan lupa pakai masker dan jaga kesehatan terima kasih oke jaga kesehatan bye sehat i love you so much a pretty stranger i think you look cute can i get your number i wanna know selamat menikmati selamat menikmati